ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan kedoginya bisa ya Halo Assalamualaikum Mas Bro ketemu lagi sama Mang Beben ya masih tetap di channel YouTube Beben Cek Piripon nah vlog ini vlog sambungan dari yang sebelumnya kan kemarin vlog kemarin Mang Beben menteri daging nah di vlog kali ini Mang Beben membawa si Queen tadinya Mang Beben pengen membandingkan si Queen sama anjing disini ternyata anjingnya masih kalah jauh gede Mas Bro tuh ya berisik pisan sekarang kita lihat ya terus nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit juga sama Om Perry oke jangan kemana-mana masih tetap sama Mang Beben di channel YouTube Beben Cek Piripon I love you nah ini nih Mas Bro si Queen Mang Beben bawa ke sini di kandang Mang Beben dia paling gede ya tapi dibawa ke sini mah dia anjir eleh nggak ada apa-apa-apa-apa nya asli jadi malu Mang Beben ini bawa si Queen tuh dibandingin sama betina aja jauh eh Mas Gondrong Mas Gondrong ini bagaimana tanggapan Mas Gondrong luar biasa di kandang Mas si Queen Pantai Padak ya datang ke sini manjir ini paling mini paling mininya di rumah Bang Beben paling gede ke sini malah paling mini jatohnya loh gila-gila-gila-gila ngeri Mas Bro si Big Boy mau dikeluarin Gak mau deket-deket soalnya si Big Boy Magalak eh wih 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 jauh Gila mas bro, jauh pisan jauh Gila mas bro, jauh pisan jauh Gila mas bro, jauh pisan jauh Pisan jauh pisan jauh Gila mas bro, jauh pisan jauh Gila mas bro, jauh pisan del b�b Gila mas bro, jauh pisanjauh si bigboynya udah terpesona sama si Queen tadi mau di mau dicerot udah mau naik atau sudah ininya masih di bawah umur masih delapan bulan ini 8 bulan kurang lalu tapi ini ini tunggu pokoknya malah perpaduan nanti di masa depan si Quentin kawin ke si bigboy blue gede dikawin sama anjing Om Peri nih Alomagada yang paling gede maskot lihat udah pengen naik si bigboynya udah sange udah sange Aduh gede mas bro gede ini bisa luka wih wih si luka gede banget mas bro gede pisan asli ini mah udah mah gede panjang lagi tuh mantap 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 yo kenalan dulu ini nanti calon adik ipar mohon 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 cuman ototnya keluarnya oke mas bro tadi udah mau kasih lihat ya si Queen dipertemukan dengan si bigoy dan juga silpoh ya dan ternyata aduh jadi malu niat ke sini mau pamer malah jadi kecil eh dikandang ya memang Ben si Queen tinteh udah jadi paling badak paling tinggi datang ke sini mah anjir meni sedih jadi ukurannya jadi mini tapi enggak papalah karena sekundingkan masih umur 8 bulan juga ya Nah jadi tadi juga mau sempet nanya-nanya sama Om Perry ya ini malu nanti sebenarnya lihat kesini bahwa si Queen tinteh mau melamar jadi nanti jika mau misalkan si Queen udah lu mungkin di di loop ketiga lah ya di loop ketiga biar nanti pas dikawininya anak-anak bisa keluar setambung mamu benteng mau melamar ke salah satu penjantan dari sini nah berhubung disamping banget udah ada Om Perry nya owner dari Alum Agar Bukul Kenal kita tanya ya Nah ini nih Nah ada Om Perry Om alhamdulillah alhamdulillah sehat ya aduh jadi malu niatnya mau pamer mau menyombongkan punya anjing gede ternyata malah kalah gede ke sini mah mas bro masih kecil atau mengambil wah kecil gimana om ukurannya yang punya om segede ember kepalanya itu segede wadah param asli kredisan tadi nggak dilihat di kamera Wah jauh lah jauh ukurannya nah om ke sini deh sebenarnya mah ada niat terserubung eh gimana gimana jadi kalau misalkan nanti nih Om si Queen ada rezekinya kan sekuin sekarang baru 8 bulannya baru lu pertama kemarin pasti usia 7 bulan setelah lu pertama nah berarti kan loop ketiganya di sekitar umur 18 bulan Om iya nah wende mau mencoba melamar ke salah satu penjantan dari Alum Agar Bukul Kenal boleh nggak ini boleh banget serius banget sih Alhamdulillah pilih mau sama siapa mau sama Big Boy boleh mau sama Jupiter sama Luka boleh kalau mau yang gede kalau mau yang ukuran kecil mau sama Junior Lord atau azules boleh maka tolong pokoknya kita bikin sesuatu yang spesial ya kita kawinkan kita menciptakan pitbull yang ukurannya pitbull super bakal XNSX mau kenamanya ukuran ate soalnya kenapa kalau misalkan nampaknya melihat om si Quintin teh bukan sekarang umurnya 8 bulan kurang 4 hari sejauhnya sejauh memang beben niara si Quintin teh termasuk betina yang ayak piritan buat badan gitu Om iya tadi saya lihat juga memang makalah bakal setahun lebih setahun setengah mau bakal gede soalnya kemarin 7 bulan setengah aja di kilo 34 kilo nah mudah-mudahan nanti di usia setahunan yang nyampe lah di sekitar 40-45 kilo ya biar nanti bisa menyeimbangkan dengan badan pejantannya karena memang bebentekan lihat si egosi di gue sekarang berapa kilo kiloannya udah lama ngerti terakhir 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 mau masih umur setahunan setengah mungkin setengah kurang ke 54-an ajis 54 kilo asli 54 kilo dan mau ditimbangkan belum sempet lagi belum sempet ditimbang lagi jadi belum tahu sekarang berapa sekarang kebetulan kan si big boy semua nanti Januari tanggal 9 mesti umur pas dua tahun jadi pas sesudah dua tahun baru saya mau pacak-pacakin semuanya termasuk yang nanti ada beberapa betina yang memang sudah booking jadi Om melayani juga open stood gitu ya open stood open stood alias open bo jadi nanti kalau misalkan ada yang punya betina nih orang lain gitu pengen kawin ke pejantan Om di saat nanti udah usia dua tahun penyantannya Om menerima tuh ya Om Peri enggak kurang kumah bager udah ganteng bager ya Nah nanti untuk sistemnya mah bisa dibicarakan dengan Om Peri ya diutamakan mahal lah ya karena sekarang madu duduk pokoknya soalnya kalau nesis makanya kebanyakan ob nomor iya kebanyakan ob nomornya jadi biar sama-sama enak lebih baik taruh bayar aja lah cuman kalau khusus untuk mantepen manes kita aja hahaha asyik ya jadi pokoknya mah buat mas bro semua tunggu pokoknya berarti sekitar setahunan lagi perkawinan antara anjing di beben titik boro si Queen kawin sama si big boy aja om lah big boy boleh rek lamar ke si big boy biar segera kepalanya segede mn lagi lah nanti juga mudah-mudahan ada betina satu yang super orang-orang untuk dikawin ke big boy jadi nanti ketika sudah waktunya 2 tahun mudah-mudahan betinanya lu nanti kita lihat aja silsilahnya big boy turunan siapa sepertinya turunan siapa nanti lebih bakal mudah-mudahan jadi tinggi besar anak-anjir dirahsiakan dirahsiakan Oh pokoknya Om Perry mempunyai surprise pokoknya diuduhnya perpimpulannya punya betina yang edanglah pokoknya tinggi-tinggi-tinggi bisa jadi kita mengejar mudah-mudahan genetik tingginya dapat dari sana dari sini genetik besarnya dari big boy dapat juga nanti anakannya anak lokal tapi rasa tidak saing tapi percaya-percaya-percaya nah mambeben juga ya ini alhamdulillah Om Perry ke mambeben bisa dikasih oleh-oleh dikasih oleh-oleh kalsium atau penambahan nafsi makan penyumnya iya jadi kalsiumnya buat apa namanya buat pertumbuhan tulang ada lisinnya untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium untuk tulang dan ototnya juga jadi kan berhubung mambebente ini teh calon besan calon besan di masa depan jadi Om Perry ngasih kemampuan bente ya Nah ini untuk mereknya mah tidak akan mangbeben kasih lihat ya untuk mereknya mah bahaya pokoknya nanti tinggal di chat aja biar mesra nah ini ini satu ini mah namanya bom kalsiumnya ya kalsium ini kalsiumnya nih yang warna-warna putih ini ini kalsiumnya satu terus ada ininya satu lagi dari sini ini lisi namanya yang kayak serbuknya jadi ini teh dua Oh siapa nyanggap lah suplemen yang biasa suplemennya teh 222 keler cukup dua keler dan untuk pemakaiannya teh om sehariannya masih masih satu senoknya masih masih satu senok setiap makan masing-masing satu senok setiap makan jadi kalau makan muda dulu kalau yang disini udah cuman makan sekali sehari jadi sekali dari mulai kapan dari mulai kapan dari mulai masa per masa 22 bulan tiga bulan udah bisa udah bisa makan sendiri langsung dikasih baru pasti dogi si papisnya udah bisa makan dogi atau nyanyi nasi jadi untuk membantu ngejar pertumbuhan terutama setahun awal biasanya setahun awal suka lebih kelihatan apakah memang bakal bakal calon besar atau misalnya standar lah istilahnya kayak gitu oh tuh maksudnya saya pernah nyoba semuanya dikasih sama tapi ternyata selain genetik ada juga yang yang membantu mempengaruhi pisahnya ya jadi jangan aneh jangan heran kalau ukuran anjing di Ulmada Fitful Channel tebal karena dari segi perawatan dan suplemennya juga malar atap dan ini harganya juga ya lumayannya satu kaleng ini tuh ya tapi kalau misalkan Mas Bro semua ada yang berminat ada yang pengen mengikuti pola makan dan khas suplemen dari Om Feri Ulmada Fitful Channel ini nanti bisa dijual ya untuk harganya nantilah tinggal di chat aja tinggal di Jafri ya hubungi Mang Beben hubungi Mang Beben aja biar nanti Mang Beben order ke Om Feri ya pokoknya mahatu nuhun buat Om Feri sukses terus buat Alomagada Fitful Channel ya Nah terus satu lagi bocoran untuk teman-teman yang pengen punya keturunan dari Alomagada Fitful Channel tunggu di tahun depan soalnya pejantan-pejantannya mau pada kawin ya mau pada kawin dan bakalan nanti ada papis-papis yang yang super badak super XXXXN ya pokok namanya dan untuk harganya nanti-nanti ajalah dibicarakannya sukses buat Om Feri sukses buat Alomagada Fitful Channel Abdul Nuhun semoga dagingnya semakin cepat habis jadi biar Mang Beben makin cepat ke sini sehingga Atun Hun jangan lupa di like komentar sama di subrek sama YouTube Beben Cipri Bonja masih bersama Mang Beben Mas Gondrong Kang Seam Kang Fahmi dan Om Feri ya Assalamualaikum Kang Fahmi dan Om Feri ya Assalamualaikum